Polisi kota Pasuruan, kami siang akhirnya menetapkan kakek yang menyiksa cucunya sendiri dengan mengumpankan keseekor monyet menjadi tersangka. Sementara korban kini didampingi lembaga perlindungan anak untuk memulihkan trauma atas penyiksaan yang dialaminya. Kasus kekerasan pada anak di Pasuruan memasuki babak baru. Kami siang HR, kakek sadis yang mengumpankan cucunya sendiri ke monyet peliharaannya dijemput polisi dan langsung diperiksa di ruang penyidik Mapolres Pasuruan. Hal ini dilakukan setelah HR ditetapkan menjadi tersangka tunggal usai menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik sejak Rabu kemarin. Penetapan tersebut berdasarkan dua alat bukti, berupa keterangan dari lima saksi dan video yang viral. HR terancam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 dengan ancaman hukuman tiga tahun gurungan penjara. Sementara kepolisian kota Pasuruan bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan dinas sosial Kabupaten Pasuruan melakukan pendampingan terhadap AZ. Pendampingan diberikan karena akibat ulah kakeknya tersebut kondisi kejiwaan korban pasti akan terganggu dan akan melekat dalam diri si anak hingga dewasa. LPA bersama dinas sosial akan berusaha memulihkan kondisi mental dan jiwa AZ agar kembali normal. Yang jelas ya secara psikis ya dia agak perlu di-ponseling. Jadi perlu adakan ini. Jadi tim kita akan lakukan itu. Untuk sementara waktu AZ akan dirawat oleh bibinya meski sang ibu telah mencabut perkara atas penyiksaan tersebut. Ini mengundang dari dinas sosial, kemudian dari Komisi Perlindungan Anak untuk merawat status anak sempurna. Nanti dari dinas sosial dan KPA yang menunturkan anak ini dirawat di mana. Yang jelas proses terus ya jalannya. Kalau proses penegakan hukumnya, tidak proses. Sebelumnya tanggal 28 November kemarin, sebuah video berisi kekerasan terhadap seorang baliter di Pasuruan yang dihukum dengan diumpangkan ke monyet viral hingga menghebohkan warga Pasuruan. Irsyah Bryonko, Pasuruan.